Menteri Luar Negeri, Republik Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Lebanon sudah berjalan. Ada sekitar 25 dari 159 WNI yang tengah dalam perjalanan evakuasi. Proses evakuasi dilakukan lewat darat. Jadi kita sudah mengevakuasi sebagian dari warga negara kita, tentunya pada saat evakuasi ini kita mengimbau yang ingin dievakuasi. Kata Retno ditemui selepas acara penghargaan MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Berdasarkan laporan yang diterima Retno, para WNI yang dievakuasi dari Beirut, Lebanon sudah sampai dengan selamat di Damascus, ibu kota Suriah, atau berjarak 111 km antar kedua kota. Selanjutnya para WNI akan meneruskan perjalanan sampai kembali ke Indonesia. Adapun untuk menggunakan ruang udara atau pesawat, hal ini bergantung pada negara yang menjadi lokasi untuk keberangkatan. Pasalnya intensitas perang yang terjadi di Timur Tengah membuat beberapa negara melakukan buka tutup ruang udara mereka. Misalnya negara Jordania, sebelah selatan Suriah, sempat membuka ruang udara mereka tapi kemudian ditutup lagi dalam hitungan hari. Kata Retno, situasi saat ini di Timur Tengah sangat dinamis imbas tensi panas yang bukan hanya terjadi di Gaza, Palestina, tapi merambah ke kawasan Timur Tengah lainnya. Sebagai informasi berdasarkan data lapor diri, ada 159 orang WNI yang tinggal dan menetap di Lebanon. Mayoritas dari WNI tersebut adalah mahasiswa. Jumlah tersebut adalah WNI Sikil, belum termasuk staf KBRI dan personel TNI yang bertugas di UNIFTL. Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa, Bangsa, PBB, yang bertugas di Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.